Intro Selamat malam Indonesia Jumpa kembali dalam Suluh Indonesia Malam Informasi pilihan dan menarik telah kami siapkan Di antaranya tim SAR masih mencari korban sungai berantas Bersama saya Pratnya Wiguna inilah Suluh Indonesia Malam selengkapnya Pemirsa sehari pasca tenggelamnya sebuah minibus di sungai berantas Tim gabungan Basarnas dengan pihak kepolisian terus melakukan pencarian Dengan cara menyisir sungai dengan radius 5 km dari lokasi kejadian Derasnya air sungai membuat petugas kesulitan menemukan mobil Beserta korban yang terjebak di dalamnya Dengan menggunakan dua perahu karet Petugas gabungan dari Basarnas Trenggalek PMI dan petugas kepolisian Polres Blitar Kota Terus melakukan pencarian sebuah minibus yang masuk ke dalam sungai berantas Mobil naas tersebut di kendarai Suwandi Warga desa Purwokerto saat hendak memasuki perahu penyeberangan Blitar Tulung Agung Meski pencarian berjalan selama 4 jam dengan radius 5 km dari lokasi kejadian Namun pencarian ini belum membuahkan hasil Kondisi air yang keruh serta derasnya arus air Membuat petugas kesulitan menemukan mobil beserta korban yang diduga terjebak di dalamnya Kendati demikian petugas akan terus melakukan pencarian hingga ditemukannya korban Sementara warga sekitar dan keluarga korban yang menunggu di lokasi pencarian hanya bisa berdoa Agar jasad korban dapat segera ditemukan Penyisiran, penyisiran lewat darat dimimpinkan tidak Soalnya curam-curam penyisiran lewat sungai Untuk arus sendiri gimana, arus sungai saat ini? Arus sungai cenderung deras Artinya bisa menjadi kendala itu maksudnya? Bisa, bisa Kemungkinan korban jauh juga sudah bisa Kejadian ini memang bukan yang pertama kali Kejadian serupa juga pernah terjadi pada tahun 2012 dengan memakan 3 korban tewas Dari Blitar, Jawa Timur, Hoyrul Abadi melaporkan